di alaman 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersabda kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah dan keluarga Muhammad hanyalah makan dari harta ini lanjut Abu Bakar demi Allah aku tidak akan meninggalkan suatu urusan yang aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuatnya melainkan aku juga memperbuatnya urwah berkata semenjak itu Fatimah menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga wafat hadis niwayat Bukhari mohon penjelasan pada kalimat yang akhir semenjak itu Fatimah menjauhi Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga wafat ini mohon penjelasan jadi Fatimah Putri Rasulullah ketika ayahandanya yaitu Rasulullah wafat Fatimah merasa sebagai ahli waris itu merasa berhak mendapatkan warisan dari apa yang ditinggalkan oleh ayahandanya kemudian datanglah kepada Abu Bakar mempertanyakan tanah yang dipadak dan juga dikhoibar tetapi Abu Bakar menjawab la nurasu kami tidak diwarisi ma tarakna sodakoh apa yang kami tinggalkan itu adalah sedektah kemudian Abu Bakar bersumpah la adaw amran sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan satu urusan yang mana aku melihat Rasulullah pernah berbuat padanya kecuali illa sona' tuhu aku juga akan berbuat demikian artinya para nabi para Rasul itu memang mendapat keistimewaan dari Allah dikhususkan oleh Allah tidak meninggalkan warisan berupa harta benda innal amdiya'a lam yuwarrithu dinaron waladirhaman wa innama warrosul ilmah tetapi para nabi itu mewariskan ilmu ini kekhususan Allah kepada para nabi dan Rasulnya sehingga nabi dan Rasul itu memang tidak meninggalkan harta benda setelah beliau-beliau ini para nabi, para Rasul wafat harta yang menjadi peninggalan beliau tidak menjadi hartanya ahli waris tetapi menjadi sedekah untuk kepentingan sahbilillah karena yang ditinggalkan para nabi, para Rasul itu adalah ilmu nabi kita Muhammad meninggalkan ilmu mewariskan kepada umatnya ilmu kalau kita pegang teguh pada keduanya tidak akan pernah sesat dunia tidak akan pernah sesat akhirat itu jaminan dari nabi telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara jika kalian pegang teguh kepada keduanya lantadzillu ini saya kalian tidak akan sesat selama-lamanya apa yang diwariskan oleh nabi kita? kitab Allah wa sunnah dan nabi yaitu kitab Allah, Al-Quran maksudnya dan juga sunnah Rasulullah SAW nabi memang tidak meninggalkan harta sebagai warisan warisan beliau itu ilmu para nabi, para Rasul mewariskan ilmu tidak mewariskan harta benda barang siapa yang mengambil warisan dari nabi itu dengan jumlah yang banyak sungguh dia telah mengambil warisan dari nabi itu dalam jumlah yang banyak selamat dunia, selamat akhirat kalau warisan dunia saja belum tentu menyelamatkan di akhirat tapi kalau mengambil warisan dari nabi yaitu ilmu pasti selamat dunia, selamat akhirat kemudian Abu Bakar menjawab dengan tegas pada Fatimah bahwa Abu Bakar pernah melihat apa yang dilakukan oleh nabi dan nabi ngendiko lanu rosu kami tidak diwarisi matarokna sodakoh apa yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah untuk kepentingan sabi lillah maka Abu Bakar pun tidak memberikan tanah yang dipadak maupun dihoibar kepada Fatimah Putri Rasulullah mendengar jawaban itu dengan sedikit rasa kecewa lantas Fatimah meninggalkan Abu Bakar dan belum belum berbicara lagi dengan Abu Bakar sampai Fatimah meninggal dunia ingat disitu bunyinya lam tukalimhu bukan la tukalimuhu tapi lam tukalimhu memakai lam itu bukan memakai la sehingga tidak ada sebelum ada kesempatan lagi bagi Fatimah untuk bertemu dengan Abu Bakar karena setelah bertemu dengan Abu Bakar Fatimah jatuh sakit kemudian kurang lebih enam bulan sesudah itu beliau meninggal dunia sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar kalau kemudian dalam benak kita oh berarti Fatimah juta Abu Bakar itu salah besar disini hajrun disini meninggalkan Abu Bakar disini bukan koti'urrohim bukan hajrun koti'urrohim bukan meninggalkan karena memutus silaturrohim bukan tapi ini hajrun ingkibadun meninggalkan karena ada sedikit rasa kecewa kemudian sesudah itu beliau putri Rasulullah ini jatuh sakit sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar maka redaksi adisnya lam tukalimhu bukan la tukalimuhu nah belum sempat bertemu enam bulan sesudahnya Fatimah wafat sehingga belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar ini bukan juta beda dengan kita anjel sampai bersumpah eh so rapadeen racaturan rapadeen betah-betahan ini namanya judah kalau yang kita lagukan itu koti'urrohim bukan hajrun ingkibad namun koti'urrohim memutus hubungan persaudaraan memutus tali silaturrohim kalau itu yang dilakukan maka Nabi ngedika la yahillu limuslimin ayyah jura akahu fauqa salasi layalin tidak halal tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari yaldakiyani yaldakiyani fayu'ridu hadah wa yu'ridu hadah wa khairuhum alladhi yabdau bis salam karena ini memutuskan silaturrohim kalau kita yang melakukan maka dua orang yang sedang jutaan bertemu mak gabrus gitu karena hatinya tidak bertemu maka yang satu berpaling pura-pura tidak melihat melengos pilih melengos daripada bertemu saudaranya harus salaman harus bicara harus tersenyum pura-pura tersenyum orang kedua juga begitu hatinya masih anyel hadah gil juga ikut-ikutan melengos sehingga kalau tidak melengos adu pandangan mata akhirnya mau tidak mau harus lelah misan ketohnya salaman padahal seorang muslim itu dua orang muslim kalau berjabat tangan harusnya menurut nabi berjabat berjabat tanganlah kalian dalam hati itu akan hilang akan luntur tapi seringkali kita tidak harus ketemu salaman jejer jagongan hatinya belum bisa bertemu duduknya tidak jenak sama-sama ngaji di sini punya masalah ada khil sedang jutaan lah kok duduk jejer karena hanya ada tempat itu maka ngaji itu sepertinya lama sekali tiga jam seperti tiga tahun kokra rampung rampung akhirnya karena hati tidak bertemu pura-pura tidur menundukkan kepala pura-pura tidur daripada harus berbicara daripada harus saling sapa aruh dengan jejeri yang sedang jutaan maka kalau terjadi demikian jadilah sebaik-baik manusia mulai nyopok aruh dulu mulai atau kalau bapak ibu memang dijuta kiatnya agar menjadi orang yang paling baik panjenengan perso pulan atau pulanan judak datangi saja tanyakan pangabunten bapak jenengan nopon judak kuloh kuloh nyon pangabunten mohon maaf mohon maaf itu tidak usah dengan perkataan jika saya ada salah saya minta maaf kalau didahului jika itu sebetulnya ya kurang tulus meski tidak salah sesama muslim itu kewajibannya saling memaafkan sebelum minta maaf kita sudah saling memaafkan maka kalau mau minta maaf minta maaf saja tidak perlu jika saya ada salah menawi kuloh wonten lepati pun oh kata nanti tambah sakit hati kalau dijawab gitu maka minta maaf minta maaf saja yang sini minta maaf sana juga minta maaf sudah ketemu kalau sudah saling memaafkan kejadian apa yang dulu pernah terjadi kalau sudah saling memaafkan maka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa itulah persaudaraan sesama muslim yang satu tubuh mudah diucapkan mudah dilakukan jabat tangan namun sulit untuk sampai ke hati hanya hamba Allah yang hatinya khusuk yang bisa melakukan itu bahkan pemaaf itu sampai Allah sebutkan sebagai ciri salah satu hambanya yang bertakwa kalau urusan menjadi pemaaf itu bukan urusan yang sangat besar di sisi Allah Allah tidak turunkan perintah itu ini bukti tidak semua orang yang ngaku Islam bisa menjadi pemaaf hanya orang yang ingin mencapai derajat ketakuan di sisi Allah yang akan berusaha sekuat tenaga melawan hawa nafsunya memaafkan kesalahan saudaranya sehingga dia memiliki sifat pemaaf itu kalau kita yang melakukan itu jutaan tapi ini Fatimah terhadap Abu Bakar karena putri Rasulullah belum sempat bertemu lagi dengan Abu Bakar jatuh sakit 6 bulan setelah Nabi wafat maka Fatimah pun juga wafat meninggal dunia sehingga memang ada rasa kecewa sedikit sehingga meninggalkan Abu Bakar namun bukan berarti meninggalkan dalam arti memutus hubungan bukan belum sempat bertemu Fatimah jatuh sakit sampai kemudian meninggal ya dan lagi kemudian 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 Terima kasih.